Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Sifwan tetap di channel Sifwan TV Sahabat Sifwan dimanapun kalian berada Sudah lambang ya saya tidak bikin video Karena belum sempat Tapi untuk hari ini saya khusus bikin video Tentang pembuatan akun UTBK ya Bagi teman-teman yang gapnya Atau lulus di tahun sebelumnya Jadi tahun lulusnya itu tahun 2022-2023 Dan kemudian daftar SNPMB Atau registrasinya itu di tahun ini tahun 2024 Banyak persoalan yang kemudian muncul Ada muncul seperti ini Data lulusan tidak valid Nah ketika muncul seperti itu Apa yang perlu dilakukan jangan panik tentunya Dan tetap bersabar agar Nanti bisa mendaftar dan mudah-mudahan diterima Di universitas yang kalian harapkan sesuai dengan jurusan Bagaimana prosesnya? Silahkan tengok video ini sampai selesai Oke teman-teman Langkah pertama pastikan semua data itu sudah terisi dengan baik ya Dari awal sebelum simpan permanen Karena ketika tidak valid Maka kemudian ini akan banyak beberapa hal Pastikan semuanya sudah hijau Gak ada yang warna merah Nah dan apabila itu sudah selesai Dan kemudian masih tetap kemudian Data lulusan tidak valid Ada dua kemungkinan Yang pertama Masalah emis di sekolahannya Maka data emis itu harus sesuai dengan KTP Atau dengan yang di KK Mulai dari alamat Kadang sekolah yang berada di bawah Handungan pesantren Itu untuk alamat domisili Itu diisi sesuai dengan alamat pesantren Maka itu nanti akan muncul permesokalan Tahun lulus tidak keluar Kemudian tahun masuk ini tidak muncul Itu beberapa hal yang pernah terjadi Yang kedua Itu perlu validasi Atau verifikasi dan validasi jasa Nah sekarang ada perubahan Nah maka yang harus dilakukan oleh teman-teman Masuk ke Chrome Kemudian klik N-I-S-N Nah klik N-I-N Maka akan muncul seperti yang ini Kemudian setelah muncul seperti itu Kalian scroll ke bawah Dan disitu akan muncul verifikasi Dan Kalian klik Yang ini Yang seperti ini Yang warna merah Klik disini itu Nah disitu kalian nanti disuruh mengisi beberapa item Mulai dari nama Kemudian N-I-S-N 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 Nama ibu kandung Kemudian jenis kelamin kalian Disitu semua kalian harus isi sesuai dengan data yang kalian miliki Nah tambahannya saat ini Kalau dulu Tahun-tahun sebelumnya Itu hanya nge-upload ijasa MA saja Ijasa terakhir Maka yang muncul fitur hari ini Itu harus dilengkapi dengan ijasa Yang SMP Maka itu bedanya dengan Tahun-tahun sebelumnya Nah Berapa lama kita harus menunggu Biasanya Paling cepat Itu 24 jam Ya Jadi sehari Atau 2x24 jam Seperti itu Nah Kalau kemudian itu Tidak Karena ini waktunya sudah mipet ya Kabarnya Untuk Verify apa Simpan permanen ini Harus selesai Di tanggal 12 Bulan ini Ini yang Perlu Anti-antisipasi oleh teman-teman Maka kalau itu terjadi hari ini Silahkan Verifikasi Ijasanya mulai hari ini Cepat Karena Tapi biasanya Juga terjadi Mentionan di servernya Karena terlalu banyak Orang-orang yang kemudian mengajukan Seperti itu teman-teman ya Jadi harus ada Kalian lakukan Pengecekan Datang ke operator sekolahnya Kemudian Rundingkan persoalannya Seperti apa Nanti biasanya Akan dikasih Solusi oleh pihak sekolah Nah Tapi setelah Melihat video ini Kalau kemudian Itu yang terjadi Silahkan Kalian Verifikasi Dan Validasi Ijasa Lulusan Kalian Karena kalian Tidak langsung daftar Setelah lulus Nunggak Satu tahun Maka Perlu Yang namanya Verifikasi Dan Validasi Ijasa Oke Itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk video kali ini Sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya